Masih dari kota Semarang, Saudara, PT Kereta Api Indonesia menerapkan tarif baru untuk layanan rapi tes antigen di stasiun. Dari sebelumnya Rp85.000 menjadi Rp45.000. Tarif baru tersebut sudah berlaku sejak 24 September 2021. Dari 64 stasiun yang melayani rapi tes antigen, stasiun Semarang Tawang adalah salah satunya. Sesuai dengan kebijakan dari PT Kereta Api Indonesia, stasiun Semarang Tawang juga telah memperlakukan tarif baru layanan rapi tes antigen dari semula Rp85.000, saat ini turun Rp45.000. Penurunan tarif ini merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan KAI kepada pelanggan. KAI menyediakan fasilitas rapi tes antigen di stasiun dengan harga terjangkau bagi pelanggan kereta api yang ingin melengkapi persyaratan naik kereta api jarak jauh. Membantu untuk masyarakat yang melakukan rapi tes antigen di stasiun Semarang Tawang sekitar 45.413 pelanggan. Sesuai dengan SA Kemenhub nomor 69 tahun 2021, pelanggan kereta api jarak jauh diwajibkan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama, juga keterangan hasil negatif tes PCR maksimal 2x24 jam atau rapi tes antigen maksimal 1x24 jam sebelum awal keberangkatan.